Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat wakaf al-Azhar yang dimuliakan Allah Wakaf wasiat polis asuransi adalah Produk yang dikeluarkan oleh lembaga wakaf al-Azhar Kami telah melaunching produk ini pada tanggal 27 Juni 2012 Bertempat di Balai Sarbini, Jakarta Saat ini, mari sama-sama kita menyaksikan video presentasi Yang akan disampaikan oleh Direktur Wakaf al-Azhar Bapak Muhammad Rofiq Toyib Lubis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita sudah sama-sama mengetahui Bahwasannya Negeri kita Indonesia ini adalah Negeri yang sangat kita cintai Negeri yang sangat kairaya Negeri yang makmur Gemah ripah loh jenawi Kita mengetahui Siap dalam sejarah bahwa Negeri kita yang tercinta ini Sangat diminati oleh negara-negara manapun Kenapa sangat diminati? karena kekayaan alamnya yang sangat luar biasa dan keramah tamahan penduduknya. Hal inilah yang menjadi modal dasar bangsa kita menjadi negara besar. Kita mengetahui bagaimana sejarah bangsa ini. Ketika bangsa kita mulai ada penjajahan di negeri ini, sebenarnya negeri ini tidak dijajah. Negeri ini hanyalah berhubungan dagang dengan kompeni. Ketika terjadi hubungan dagang dan perdagangan itu berhasil mereka lakukan, lama-kelamaan mereka menginginkan kerjasama yang baik, ya antara perusahaan asing dengan penguasa di negeri kita. Akhirnya terjadi kerjasama yang baik, jadilah terjadi perdagangan antara negara lain dengan negeri kita, yang kita kenal dengan istilahnya VOC. Kalau kita lihat dalam sejarah, sebenarnya ini terjadi sebuah perdagangan. Lama-kelamaan, lama-kelamaan terjadi kerjasama, akhirnya para pengusaha-pengusaha tersebut menginginkan lahan yang lebih luas lagi untuk memakmurkan negeri ini dari segi pertaniannya. Nah inilah yang mulai kita sebut, negeri ini mulai dijajah. Kenapa? Karena mulai sejengkal demi sejengkal tanah kita dikuasai oleh kekuatan-kekuatan ekonomi asing. Nah inilah yang menjadi permasalahan bangsa kita waktu itu, sehingga para pemuda pun bangkit, berjuang untuk mempertahankan negerinya, karena pada saat itu para pemuda menganggap bahwa setiap jengkal tanahnya sudah dikuasai oleh asing. Maka mereka bangkit untuk kembali merebut hak-hak anak bangsanya. Nah inilah yang dalam sejarah yang kita lihat. Kemudian setelah negeri kita ini merdeka, kita tahu bahwa negeri kita ini memang sangat luas sekali. Cukup luar biasa kekayaan alamnya, kekayaan lautnya, kekayaan hutannya, kekayaan alamnya, kekayaan mineralnya sangat luar biasa. Kekuatan-kekuatan ekonomi inilah yang menjadi kekuatan bangsa kita. Tetapi yang kita lihat sekarang ini, di tengah-tengah kekuatan ekonomi ini harusnya bisa mensupport kekuatan pendidikan di negeri ini. Kita lihat bangsa kita hari ini menjadi sebuah permasalahan besar. Ketika perekonomian tidak lagi menjadi satu kekuatan untuk memakmurkan bangsa ini. Ketika kita melihat lagi sektor pendidikan tidak menjadi kekuatan, fondasi untuk membangun moral-moral anak bangsa kita. Kenapa? Karena pendidikan sudah menjadi komoditas industri. Karena pendidikan sudah mulai menjadi komunitas perusahaan. Inilah yang menjadi permasalahan bangsa kita. Sehingga perlu diwujudkan suatu solusi untuk negeri kita. Bagaimana pendidikan yang menjadi fondasi, yang menjadi dasar kekuatan moral bangsa kita, menjadi hak seluruh anak bangsa. Kita selaku anak bangsa tidak perlu menuntut pemerintah karena rubahnya. Kita harus berbuat untuk pemerintah. Kita harus berbuat untuk negeri ini. Ini yang kita harapkan. Sehingga ada solusi-solusi untuk kebangkitan bangsa kita. Ada solusi-solusi dari para pemuda, dari seluruh masyarakat bangsa ini, yang bersatu untuk menyatukan sebuah kekuatan, memberikan pendidikan yang layak ke seluruh anak bangsa kita. Maka solusi ini tidak lain, harus ada solusi kekuatan ekonomi. Maka kami mendidikan gerakan wakaf Al-Azhar. Untuk mewujudkan ini semua, harus ada solusi-solusi program yang kita wujudkan. Maka salah satunya yang kami wujudkan adalah program wakaf polis asuransi, yang merupakan kuantum atau sebuah lompatan untuk mewujudkan cita-cita kebangkitan ekonomi bangsa kita, dan juga mewujudkan cita-cita kebangkitan pendidikan di Indonesia. Harus ada satu kekuatan yang merenyatukannya. Maka kekuatan yang kami ambil adalah kekuatan wakaf produktif Al-Azhar. Apa itu wakaf produktif Al-Azhar? Maka dalam penjelasan ini kami ingin menjelaskan sebuah sistem kekuatan perekonomian. Dimana sebenarnya sistem kekuatan ekonomi ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ada kita mengenal zakat, ada kita mengenal infak, ada kita mengenal sedekah, dan juga kita mengenal wakaf yang akan kami jelaskan di sini. Kenapa disebut zakat? Zakat adalah salah satu sistem kekuatan ekonomi yang dibangun oleh Al-Quran. Tetapi zakat ini mempunyai syarat tertentu. Syaratnya apa? Syaratnya adalah cukup nisobnya dan haulnya. Kalau mungkin bahasa umum kita katakan nisob ini adalah kuotanya, batasannya. Bila batasan yang ditentukan zakat sudah memenuhi persyaratan, maka kita harus mengeluarkan dana zakat itu. Kemudian zakat ini juga ditentukan oleh Allah. Setelah kita keluarkan dananya, kemana kita berikan? Maka Al-Quran menjelaskannya bahwa zakat adalah untuk fakir, miskin, amilin. Ada delapan asnaf yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Hanya ada pilihan kita, muzaki atau mustahik. Tidak boleh di antara keduanya. Kita mengeluarkan zakat atau menerima zakat. Maka kita harapkan kita seluruhnya adalah para muzaki, para orang-orang yang mengeluarkan zakat untuk kepentingan para fakir, yang kedua adalah infak. Infak adalah yaitu membelanjakan. Harta yang mereka infakkan adalah harta yang berlebih dari kebutuhan mereka. Bagaimana harta yang berlebih dari kebutuhan? Kalau saya memiliki gaji 5 juta rupiah, zakatnya sudah saya keluarkan, kebutuhan sehari-hari saya 3 juta rupiah, berarti masih ada sisanya sekitar 1.925.000 rupiah. Maka 1.925.000 rupiah inilah infak yang harus saya lakukan. Kemana saya infakkan? Ternyata juga masih diatur kemana alur dana ini. Pertama yang berhak menerimanya adalah kedua orang tua kita. Yang kedua adalah karib kerabat kita. Baru anak yatim, baru fukur awal masakin, Ibnu Sabil. Nah, disini jelas kita lihat bahwasannya dengan sistem keuangan tadi, zakat tadi fukur awal masakin, infak kepada kedua orang tua dan karib kerabat kita. Bila tidak kita keluarkan dana infak tadi, maka kita bagian dari orang-orang munafik. Kenapa munafik? Orang-orang munafik asal katanya siapa? Nafako, orang tidak mau belanjakan. Kalau dalam hadis disebutkan ada ciri-ciri munafik. Tapi dalam hal ini, bila harta kita tidak kita belanjakan untuk saudara kita, kita bukan ciri-cirinya lagi. Munafik benaran. Kemudian yang ketiga adalah sedekah. Asal katanya sedako, benar. Dan sifat rasul pun sama, siddiq, benar. Artinya apa? Tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya. Harta yang disedekahkan itu adalah harta yang sumbernya benar, prosesnya benar, maka hasilnya pasti benar. Inilah yang disedekahkan. Bagaimana dengan harta yang sumbernya benar, prosesnya tidak benar? Tidak boleh disedekahkan. Karena jelas terminologinya. Saudako, benar. Tidak mungkin ada kecurangan di dalamnya. Maka harta yang benar-benar harus kita sedekahkan. Harus sumbernya benar, prosesnya benar, hasilnya benar. Itulah yang kita sedekahkan. Ah, bagaimana tentang wakaf? Wakaf adalah sadakatun jariyatun. Sedekah yang terus mengalir. Apa itu wakaf? Wakaf adalah harta yang kita hentikan. Karena arti wakaf itu berhenti, menghentikan harta. Di dalam terminologi kita membaca ala Quran, itu ada istilah bagaimana menyempurnakan bacaan Quran, itu adalah wakaf. Wakaf itu fungsinya adalah tempat berhenti. Tujuannya apa? Antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, itu punya hubungan. Maka perlu mempelajari tentang yang disebut wakaf. Dalam haji kita mengenal bahwa, kesempurnaan haji itu terletak pada wukuf. Dari alasan ini, dari ilustrasi ini, kita bisa melihat bahwasannya, kesempurnaan harta kita berarti ada pada wakaf. Abad wakaf yang saya sayangi, dimanapun Anda berada. Setadislah saya jelaskan tentang bagaimana sistem keuangan, berdasarkan Al-Quran. Ada itu zakat, ada itu infak, ada itu sedekah, dan ada itu wakaf. Maka dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang produk wakaf wasiat polis asuransi, yang dikembangkan oleh wakaf al-Azhar. Produk wakaf wasiat polis asuransi ini, pada dasarnya berdasarkan satu produk yang kami luncurkan, namanya wakaf wasiat. Ada tiga hal yang diingatkan Rasulullah kepada kita. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan ketiga adalah anak yang saling. Dalam kesempatan ini, kita akan mengencarakan tentang sedekah jariah, yang berbasis wakaf, polis asuransi. Karena pada dasarnya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sedekah yang terbaik adalah harta yang kita sedekahkan, atau harta yang kita wakafkan, dimana kita masih membutuhkan harta tersebut. Dimana kita masih memanfaatkan harta tersebut. Inilah, kata Rasulullah SAW, merupakan sedekah yang terbaik. Melalui wakaf wasiat polis asuransi ini, kami mengajak masyarakat untuk mewakafkan harta terendahnya. Makanya kami membagi wakaf wasiat ini ada tiga bagian. Pertama, ada wakaf wasiat properti. Yang kedua, ada wakaf wasiat perusahaan. Dan yang ketiga, ada wakaf wasiat polis asuransi. Yang disebut wakaf properti, atau wakaf wasiat properti, adalah dimana masyarakat memiliki properti. Apakah itu rumah, apakah itu mobil. Kemudian diwasiatkan kepada wakaf al-Azhar, sebesar 30% dari harta yang ditinggalkan. Maka ketika nanti dia meninggal dunia, maka wakaf wasiat ini akan diserahkan kepada al-Azhar 30%. Dan sepertiganya untuk wakaf al-Azhar, dan dua pertiganya diserahkan kepada ahli waris. Bila wakaf wasiat properti ini, dilakukan oleh masyarakat, dan seluruh masyarakat mewasiatkan hartanya, sepertiganya untuk Allah, dan dua pertiganya untuk ahli waris, maka kita sangat yakin, kebangkitan ekonomi, bangsa ini akan cepat terwujud. Maka kami mengajak seluruh masyarakat, seluruh sahabat wakaf, untuk mensosialisasikan ini, dan mengajak masyarakat, untuk mewakafkan, mewasiatkan harta yang dia miliki, sebelum Allah memanggil kita. Yang kedua adalah wakaf wasiat perusahaan. Wakaf wasiat perusahaan ini, adalah di mana orang yang memiliki perusahaan, menyerahkan sepertiga, dari saham perusahaan yang dia miliki, kemudian dua pertiga ini adalah milik ahli warisnya. Selama dia hidup, seluruh dividen perusahaan, dia nikmati. Tapi ketika nanti dia meninggal dunia, sepertiga dari dividen perusahaan, diserahkan kepada wakaf. Karena sepertiga dari sahamnya, telah diwakafkan, wakaf wasiat ke wakaf al-Azhar. Dan bila tidak ada yang mengelola perusahaannya, maka wakaf al-Azhar, akan mengambil alih, perusahaan tersebut. Sepertiga dividennya, adalah untuk wakaf. Dan dua pertiga dividennya, akan diserahkan wakaf al-Azhar, kepada ahli waris. Bila nanti ahli warisnya sudah besar, dan dewasa sudah bisa mengambil alih perusahaan ini, maka wakaf al-Azhar, akan menyerahkan kembali perusahaan ini, kepada ahli warisnya, untuk melanjutkan perusahaan tersebut. Dan wakaf al-Azhar, akan menerima dividen, sebesar sepertiga dari saham, yang telah diwakafkan ke wakaf al-Azhar. Kita sangat yakin, bila perusahaan di negeri ini, diwakafkan ke wakaf al-Azhar, maka insya Allah, kebangkitan bangsa ini, sudah tidak terbentung lagi. Kemudian yang ketiga yang kami kembangkan adalah, wakaf wasiat polis asuransi. Merupakan cara menyempurnakan niat kita. Kenapa saya mengatakan cara menyempurnakan niat? Saya contohkan, saya ingin berwakaf senilai 250 juta. Kemudian, wakaf ini saya rencanakan selama 20 tahun. Kemudian saya cicil wakaf ini. Sebesar 1 juta rupiah per bulannya. Kalau Allah SWT memanggil saya pada tahun kedua, maka ternyata saya baru berwakaf sebesar 1,2 juta. Di sisi Allah, niat 200 juta saya sampai. Tapi di sisi manusia, niat wakaf saya hanya tersampaikan sebesar 12 juta rupiah, tidak sampai 200 juta rupiah. Tetapi, ketika wakaf ini, yang saya wakafkan adalah polis asuransi saya, dengan mengambil polis asuransi ke sebuah perusahaan asuransi, kemudian saya wakafkan polis tersebut, dengan nilai 200 juta, sementara saya hanya membayar premi, mungkin hanya 250 ribu, mungkin hanya 500 ribu, mungkin hanya 1 juta. Tetapi kalau Allah berkehendak, saat tahun pertama dipanggil Allah saya, saya baru membayar premi sebesar 6 juta rupiah, lalu disempurnakanlah niat saya. Di sisi Allah, niat saya berwakaf 200 juta sampai, dan di sisi manusia, disempurnakan oleh perusahaan asuransi, dengan membayar klaim asuransi saya, senilai 200 juta. Maka marilah, wakaf polis asuransi ini, menjadi satu kesatuan, menjadi sebuah perencanaan cerdas kita, untuk berwakaf, yang merupakan sebuah lompatan, atau kami sebutkan, sebagai suatu kuantum wakaf, untuk mencapai kebangkitan pendidikan, dan ekonomi bangsa. Bagaimana mekanisme, wakaf polis asuransi? Pertama, ketika masyarakat, mewakafkan polis asuransinya ke wakaf Al-Azhar, maka Al-Azhar akan memberikan fasilitas, fasilitas yang diberikan Al-Azhar, setiap wakif, atau nasabah, yang mewakafkan polis asuransinya ke wakaf Al-Azhar, maka Al-Azhar akan memberikan layanan jenazah. Kemudian yang kedua, bila masyarakat berwakaf ini, ada pilihan, tiga pilihan dalam wakaf polis asuransi ini, dalam proses kebangkitan ekonomi, dan kebangkitan pendidikan di negeri kita. Pertama, bisa bernilai charity. Kami sebut, wakaf polis asuransi social charity. Bila mereka berwakaf, apakah itu 150 juta uang pertanggungannya, berapa saja uang pertanggungannya, yang diserahkan ke wakaf Al-Azhar, dengan tujuan adalah, setengahnya, dari nilai polis tersebut, itu diwakafkan ke wakaf Al-Azhar, dan setengahnya, akan kami berikan dalam bentuk charity. Kenapa? Karena wakaf Al-Azhar juga melakukan, pembangunan ke desa-desa, baik itu dari segi pendidikannya, baik itu dari segi penerangannya, dan juga pembangunan sektor-sektor ekonomi, di daerah-daerah. Kemudian yang kedua, bisa juga berbasis, wakaf polis asuransi, dengan pendidikan. Bagaimana dengan pendidikan? Masyarakat bisa memilih, ketika mewakafkan polis asuransinya, dia memilih sektor pendidikan. Sektor pendidikan ini, kita akan memberikan pendidikan ke masyarakat, memberikan beasiswa ke masyarakat, dan bila ini dilakukan masyarakat, wakaf wasiat polis asuransi, berbasiskan pendidikan, kita sangat yakin, akan terjadi pemerataan pendidikan. Kenapa? Karena wakaf Al-Azhar akan mengirim guru-guru profesional, ke daerah-daerah terpencil. Kita bisa mengirim guru ke daerah manapun, sesuai permintaan wakil, di seluruh penjuru tanah air. Kami akan kirim guru-guru ahli, apakah itu guru-guru matematika, apakah itu guru fisika, apakah itu guru kimia, guru bahasa Arab, bahasa Inggris, guru agama, guru-guru yang profesional, akan kita kirim ke seluruh penjuru tanah air, dengan wakaf wasiat polis asuransi, berbasis pendidikan. Yang ketiga, Al-Azhar memiliki, Al-Azhar Memorial Garden, pemakaman berbasis syariah, khusus untuk pemakaman muslim. Mengingat pemakaman di Jakarta ini, sudah semakin sempit, sulitnya untuk memakamkan, maka, Al-Azhar berinisiatif, membangun, Al-Azhar Memorial Garden, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, memakamkan keluarga yang dicintai, maka kami berikanlah fasilitas ini, kepada masyarakat. Berapapun, yang diwakafkan, oleh masyarakat, melalui wakaf polis asuransi, yang diserahkan kepada wakaf Al-Azhar, maka ini akan kami bagi. Pertama, menjadi wakaf khairi, kemudian yang kedua, setengahnya, akan kami jadikan, untuk pembebasan tanah, di Al-Azhar Memorial Garden, yang untuk diberikan kepada masyarakat, siapapun yang ingin dimakamkan di sana. Kemudian yang kedua, bila wakaf polis asuransinya, nilainya sebesar, uang pertanggungannya 500 juta rupiah, maka dia akan mendapatkan, satu unit untuk si wakib, dan keluarga yang ditunjuk. Dan ini bisa digunakan, bila polis asuransi sudah jaduh tempo. Dan selanjutnya, bila terjadi kelipatan-kelipatan, lebih dari 1 miliar, wakaf Al-Azhar akan memberikan, fasilitas pemakaman, untuk kepentingan umum. Inilah satu gerakan wakaf polis asuransi, bila ini dilaksanakan oleh masyarakat, dan kita bersatu dalam suatu kekuatan, kuantum wakaf ini melalui polis asuransi, insya Allah, kebangkitan bangsa kita ini, juga sudah di depan mata. Sahabat wakaf, dan calon wakif polis asuransi, dimanapun Anda berada. Gerakan wakaf polis asuransi ini, telah didukung oleh berbagai pihak, baik itu tokoh-tokoh nasional, maupun tokoh-tokoh internasional. Bahkan juga didukung oleh berbagai organisasi-organisasi, untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia, untuk sama-sama menyisihkan sebagian rezekinya, untuk diwakafkan kewakaf polis asuransi. Mudah-mudahan, dengan cita-cita kita bersama, dapatlah terwujud, pendidikan dan ekonomi yang terbaik di negeri ini. Mudah-mudahan, negeri ini bisa menjadi, dan cita-cita kita disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkat ikhtiar yang mendalam, yang sama-sama kita lakukan. Belahi Taufiq wal-Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!